Pemisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar menggelar rapat koordinasi pembentukan panitia pemilihan kecamatan atau PPK, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020, dilanjutkan pembentukan PPS dan KPPS serta pengumuman pendaftaran PPK di Ruang Perdana Pemerintah Kabupaten Blitar. Dasar Hukum Undang-Undang Dasar No. 7 tahun 2017 dan PKPU No. 3 tahun 2015, Perubahan No. 13 tahun 2017 tentang tata kerja KPU dalam penyelenggaraan pemilihan Bupati dan Wakil Bupati. Peserta dalam rakor pembentukan PPK diantaranya Ketua KPU beserta Komisioner, Ketua Bawaslu beserta Anggota, Ketua Tim Fasilitasi dan Koordinasi Hubungan dan Kelancaran Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Blitar tahun 2020, Sekretaris Daerah Kabupaten Blitar, Polres Kota dan Kabupaten Blitar, Kodim 0808, Departemen Agama, Dinas Kesehatan, Dinas Kominfo, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Perwakilat Blitar, serta Camat Sekapupaten Blitar. Ketua KPU Hadi Santoso SHMH yang membuka langsung rakor tersebut menyampaikan tujuan KPU sebagai penyelenggara menyadari ketika fasilitasi wajib dimaknai sebagai motivasi bahwa KPU Blitar dalam penyelenggaraannya tidak bisa dilakukan sendirian. Maka hal ini tergantung pada kerjasama semua pihak yang terlibat. Terkait dengan tahapan, KPU telah menetapkan Peraturan No. 687 tentang tahapan dan program jadwal pemilihan bupati dan wakil bupati, serta jadwal PPK, PPS, dan KPPS mulai 15 Januari sampai bulan April 2020. Hal terpenting yang disampaikan oleh Ketua KPU yakni terkait gudang logistik untuk menyimpan berkas-berkas hingga pemukuntan suara. Pertempatan dengan hari pertama pengumuman pembentukan PPK, kami melakukan koordinasi dengan stakeholder yang ada di Kabupaten Blitar dan bapak camat-camat sekabupaten Blitar untuk mengkoordinasikan terkait dengan proses pembentukan badan ad hoc. Tadi sudah kita sampaikan seluruhnya, termasuk berkait dengan sekretaria dan yang dibutuhkan oleh KPU. Terus kemudian persyaratan, timeline, tadi juga sudah kami sampaikan. Harapannya dengan kegiatan ini nanti juga disampaikan ke masyarakat. Misalkan ada yang mencari informasi ke kecamatan-kecamatan, karena pengumuman pembentukan ad hoc ini kan kita sampaikan di kecamatan-kecamatan. Kita tempel di kecamatan-kecamatan sehingga nanti misalkan ada masyarakat yang ingin bertanya ke kecamatan, itu bapak-bapak camat juga bisa menyampaikan langsung sesuai dengan penjelasan. Ini diharapkan dapat terbentuk secara baik sehingga dalam pelaksanaan lebih terkoordinir. Sobirin Andi, KPN News, mengabarkan.